Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita parubaya bernama Olga yang sedang terbaring lemas karena suatu penyakit kanker tulang. Di sana ada juga anaknya bernama Edgar dan seorang kolektor barang antik yang memperlihatkan sebuah kotak Jack tertua pada Olga yang selama ini ia cari-cari. Olga pun tanpa berpikir panjang langsung membayar kolektor itu yang bernama Huxley dan Huxley langsung pamit untuk pulang begitu juga dengan Edgar yang disuruh keluar dari kamar itu. Sesaat semuanya pergi, Olga pun beranjak dari kasurnya dan mengganti tulisan Jack di kota itu menjadi life yang entah apa maksudnya. Ia pun terus memutar gagang kota itu hingga keluarlah sebuah boneka Jack yang kemudian keluar sosok tangan misterius dari dalamnya. Huxley kembali ke rumah untuk mengambil kunci mobil. Dari belakang terlintas bayangan hitam yang mengalihkan perhatiannya. Dalam kegelapan Huxley mengikuti bayangan itu kemudian sesosok makhluk keluar menyerang Huxley. Dan terlihat dia sudah tergeletak di lantai dengan keadaan yang sekarat. Keesokan harinya seorang wanita bernama Amy datang ke rumah itu. Sebuah rumah tua dengan suasana yang begitu sepi yang mereka namakan sebagai Rosewood. Di sana ia lalu disambut oleh Edgar di halaman rumah. Di mana kedatangan Amy adalah untuk bekerja sebagai pembantu dan melayani ibu Edgar. Edgar pun menjelaskan aturan-aturan selama bekerja di sana. Dan Amy tanpa berpikir panjang langsung menerima kontrak itu dan memberes-bereskan barang-barangnya. Kemudian Edgar yang membawa sebuah sarapan untuk ibunya. Dikejutkan dengan sebuah noda darah di lantai. Dan mengetahui jika Huxley telah tewas. Ibunya pun mengatakan bahwa sesuatu yang keluar dari dalam kota itulah yang menyebabkan kematian Huxley. Yang dimana iblis di dalam kota itu meminta lima korban lagi agar bisa mengabulkan permintaan dari ibunya. Yang sangat ingin sembuh dari penyakit kankernya. Sehingga dapat disimpulkan sang ibu membeli kota itu karena sudah tahu cara kerja kota itu yang meminta tumbal sebanyak enam orang. Demi kesembuhan sang ibu, Edgar pun bersedia melakukannya walaupun ia sangat kacau setelah mendengar permintaan dari ibunya itu. Ketika malam harinya, ia pun mendengar suara Huxley yang memanggil meminta pertolongan. Ia pun mencari sumber suara yang ternyata berasal dari kota itu. Yang tiba-tiba sudah berada di ruang bawah tanah. Huxley terus memanggil meminta untuk Edgar membukakan kota itu. Setelah sekian lama memutar untuk membuka kota, keluarlah Huxley dari dalam yang mengejutkannya dan membuatnya terbangun dari mimpi buruknya. Ketika di kamar, Amy yang sedang mencari sinyal tak sengaja menjatuhkan sebuah pot bunga yang sangat mahal. Di sana, ia pun bertemu dengan Janet, seorang penjaga rumah, dan Frank, seorang koki. Mereka berdua pun menjelaskan jika memang di wilayah ini tidak ada akses jaringan ataupun internet, bahkan telpon di dalam rumah. Di samping itu, ada Edgar yang membawa kota menyembunyikannya di gudang. Dan di malam yang sama, ternyata Janet dan Frank datang ke gudang itu mencari tempat aman untuk bermesraan. Ketika di sana, Janet sudah merasakan seperti ada yang mengawasi mereka. Dan sebuah suara kota yang berbunyi dari kegelapan. Sehingga membuat Janet mengurungkan niatnya dan kembali ke rumah meninggalkan Frank yang di dalam sendirian. Dari luar, Edgar pun mengunci Frank di dalam, yang seketika kota itu berputar dan keluarlah Jack di dalamnya. Hal hasil, Frank pun langsung ditusuk dari belakang dan diseret ke dalam kota. Angka di kota itu pun berputar yang menandakan jumlah korban yang telah diambilnya. Lalu di kamar ibunya, sang ibu secara tiba-tiba menjadi mampu berdiri bahkan menggerakkan tubuhnya. Yang berarti setiap jiwa yang diambil iblis Jack mampu meningkatkan kekuatannya untuk sembuh dari penyakitnya. Bagaimanapun, Edgar tetap merasa bersalah dan selalu teringat apa yang sudah diperbuatnya. Ia pun mendatangi rumah seorang wanita bernama Stacey untuk sekedar bercerita menenangkan dirinya. Namun, di malam itu ia tak disambut dengan hangat oleh Stacey. Hingga Edgar mengetahui bahwa Stacey telah berhianat di belakangnya. Ketika di rumah, Edgar membuat surat atas nama Frank untuk menghilangkan kecurigaan. Dengan beralibi bahwa Frank telah pulang kembali ke tempat tinggalnya. Ketika pagi harinya, Amy berniat membangunkan Frank yang sudah terlambat untuk kembali bekerja. Tak lama kemudian, Edgar pun datang mengatakan bahwa Frank telah berhenti bekerja dan sudah kembali ke tempat tinggalnya malam tadi. Kemudian, saat Amy melanjutkan pekerjaannya, ia terus-menerus mendengar suara dari dalam kota. Yang berisikan boneka Jack yang sudah terbuka. Karena penasaran, Amy mendekati kota itu dan ketika boneka Jack bergerak menantapnya yang ternyata Janet sedang mengerjainya. Mereka pun sempat berbincang satu sama lain. Yang dimana Janet tampak kecewa mengetahui Frank telah pergi dari sini meninggalkannya tanpa sepengetahuannya. Ketika Edgar membawakan sang ibu sarapan, ibunya pun bercerita jika ia telah banyak mengetahui tentang kota itu dari sebuah buku harian sang pencipta kota. Dimana ia memelihara sosok iblis terkuat yang pernah ditemukannya bernama Jack Stermara. Yang digunakan untuk memenuhi sebuah keinginan yang akan dikabulkan oleh iblis. Sebagai hadiah telah memberikannya tumbal sebanyak enam korban. Jack Stermara berasal dari seorang badut di era Victoria bernama Dubois. Yang telah mengalami kejadian-kejadian aneh di dalam dirinya. Dengan masih sisa kesadarannya, Dubois selalu mendatangi seorang pria tua yang merupakan sang pencipta kota Jack. Untuk membawanya masuk ke dalam kota Jack bersamaan dengan sang iblis yang terkurung di sana. Tak lama kemudian, Stacey datang ke sana dan Edgar menatapnya dengan penuh kebencian. Yang lalu membuka gerbang dan Stacey masuk ke dalam sebuah ruangan mencari Edgar. Dari belakang, Edgar pun membekapnya dan membawanya ke sebuah gudang bersamaan dengan kota Jack yang berada di hadapannya. Setelah kepergian Edgar, keluarlah Jack dari dalam kota dan datang menghampirinya. Keesokan harinya, Edgar diam-diam mencampurkan sebuah obat keminuman Amy yang saat itu tengah mengelap kaca. Malam harinya, Amy pun merasakan keanehan dari dalam tubuhnya yang tiba-tiba menjadi lemah. Ia pun mendengar sebuah langkah kaki di dekatnya dan terkejut melihat sosok yang menyeramkan tengah berjalan mendekatinya. Ia pun lari ketakutan lalu Janet datang untuk menenangkannya. Di pagi harinya, Amy menceritakan kejadian aneh itu ke Edgar dan menyatakan niatnya untuk berhenti bekerja di rumah Edgar. Edgar pun berusaha menenangkan Amy dan memanggil seorang dokter untuk memeriksa keadaannya. Yang ternyata Edgar telah memerintahkan sang dokter untuk memberikan sebuah pil pada Amy. Namun sang dokter yang tak tega melakukannya dan malah menyarankan Amy untuk beristirahat. Yang mana hal itu membuat Edgar begitu marah sehingga ia tak membiarkan sang dokter pergi dengan tidak membuka pintu gerbang. Ia pun berniat berjalan lagi ke rumah tapi pandangannya teralihkan oleh sebuah kotak Jack yang berada di gudang. Dan tiba-tiba Edgar pun mendorong sang dokter menguncinya di dalam bersama dengan kotak Jack yang telah keluar iblis dari dalamnya. Karena sang dokter telah menjadi korban sehingga saat ini ia membutuhkan dua korban lagi untuk kesembuhan ibunya. Lalu malam itu Janet mendatangi Amy karena mengetahui Edgar meminta sang dokter memberikan sebuah pil ke Amy. Kemudian di sana mereka juga mulai merasakan kejanggalan yang telah terjadi di rumah itu, termasuk sebuah kunci gerbang yang telah hilang dari kunci yang disimpannya. Amy pun mengajak Janet untuk pergi berpencar mencari kunci gerbang dan pergi dari sana karena mencurigai Edgar akan melakukan hal yang buruk pada mereka. Ketika Janet pergi mencari kunci ke sebuah gudang, ia pun mendengar kotak Jack yang berbunyi dan mencoba mendekati sumber suara. Ketika melihat ke belakang, ternyata sudah ada Jack yang keluar dari kotak dan langsung menyerangnya. Sementara Amy yang sedang merapikan pakaiannya, ia pun melihat sebuah kertas dari dokter yang menyuruhnya untuk tidak mempercayai Edgar dan segera pergi dari sana. Kemudian dari luar, ia mendengar suara teriakan Janet yang saat itu berusaha ditarik oleh Jack masuk ke dalam kotak. Namun sayangnya ketika Amy mendatangi sumber suara, Janet sudah dibawa masuk ke dalam kotak dan hanya meninggalkan tangannya saja. Seketika Amy pun bersembunyi di dalam kamar. Dan ketika Edgar masuk ke kamarnya, ia pun keluar dan menguncinya di sana, lalu pergi ke kamar Edgar untuk mengambil kunci gerbang. Tapi dari belakang, ternyata Olga sudah berdiri tepat di belakangnya dan menusuk Amy. Kotak Jack itu pun mulai berputar sehingga mengalihkan perhatian Olga. Dan Amy pun langsung menusuknya tanpa ampun, sehingga dapat dipastikan Olga telah mati di tikam Amy berulang kali. Namun, saat keluar dari dalam kamar, ternyata Jack telah menunggunya di lantai bawah. Ia pun mencari jalan lain hingga ia berhasil keluar untuk membuka pintu gerbang, diikuti dengan Jack yang perlahan dari belakang mendekatinya. Setelah beberapa kali percobaan, pintu itu pun berhasil dibuka, lalu Amy bergegas menuju pintu itu yang semakin menutup. Dengan menahan rasa sakitnya, ia pun berhasil keluar dari sana mengurung Jack di dalam untuk mencegah mendekatinya. Yang dimana sekarang Jack datang ke hadapan Edgar yang saat itu sedang memegangi ibunya yang telah mati. Hal hasil Edgar lalu dibunuh oleh Jack, yang lantas menariknya hingga masuk ke dalam kota, dan bersamaan dengan itu ibunya pun hidup kembali. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton!